Lalu minggu saya katakan bahwa memiliki lebih banyak frigat bisa menyebabkan keuntungan navel yang lebih kuat. Itu benar, tapi itu hanya satu bagian dari ekwesinya. Ada aset yang penting yang bisa memperoleh keuntungan navel Indonesia di region Indo-Pasifik. Dan itu adalah sistem pertahanan kosong. Bagaimana bisa menunjukkan bagi pertahanan navel Indonesia? Dan apa akan menjadi sistem pertahanan kosong yang terbaik untuk pesawat Indonesia? Mari kita cari di video hari ini. Terima kasih. Sebelum saya mulai, Halo semuanya! Bagaimana hari ini? Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Channel Youtube yang saya berbicara dan membincangkan topik militer dan perusahaan. Terutama untuk keuntungan navel Indonesia. Saya membuat video baru setiap minggu. Jadi jika Anda ingin menikmati topik militer seperti ini, consider subscribing. Untuk memahami pertahanan Indonesia, mari kita lihat geografi Indonesia dulu. Indonesia adalah negara-negara archipelagi yang mengembangkan sekitar 5.120 km dari belakang ke belakang, dan 1.760 km dari belakang ke belakang. Dengan area totalnya sekitar 8.063.601 km2. Ini memiliki 24% perusahaan dan 76% perusahaan. Indonesia memiliki total nombor perusahaan sekitar 13.000-18.000. Ini membuatnya salah satu perusahaan yang paling panjang di dunia, dengan 54.720 km. Berbicara tentang perusahaan maritim, Indonesia berada di tengah-tengah perusahaan kebelakang 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 kebelakang. Selain itu, untuk mendukungkan konvensi UN tentang perusahaan maritimu, Indonesia juga membuka beberapa perusahaan maritimu untuk perusahaan internasional. Kita panggilnya Alki atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. Ini berasal dari perusahaan maritimu. Sekarang ada tiga perusahaan Alki, semua dari belakang ke belakang. Lain maritimu ini menghubungkan Australia dengan Surah China, Filipina dengan Oceania, dan Australia dengan Oceania Pasifik. Dengan perusahaan maritimu, perusahaan maritimu, dan terwajar maritimu, ada banyak perusahaan yang bisa dipercaya oleh perusahaan. Maksud saya, kapasitas maritimu tidak akan selalu ada di tempat yang mencari perusahaan air. Untuk menyelesaikan perusahaan ini, kita membutuhkan sistem berhubungan untuk melindungi perusahaan kita, meskipun tidak ada kapasitas di sekitar. Kita membutuhkan perusahaan, jadi ketika senaranya terburuk terjadi, seperti invasional amfibus, kita mempunyai sesuatu untuk mencari perusahaan air kita. Meskipun kapasitas maritimu adalah untuk mencari perusahaan dan mencari perusahaan teritorial dan EEZ, misi perusahaan teritorial adalah untuk mencari perusahaan teritorial yang bisa dipercaya di tempat yang mencari perusahaan atau aset. Bayangkan permainan permainan, kapasitas maritimu adalah mencari perusahaan teritorial, dan perusahaan teritorial. Perusahaan teritorial atau lebih spesifik, sistem perusahaan teritorial mobil memiliki banyak perusahaan. Untuk mulai, ini berguna untuk taktik asimetris menghadapi perusahaan yang lebih besar. Jika kita melihat Tensi China dan Taiwan, contohnya, Taiwan tahu mereka tidak bisa menangkan perusahaan konvensional antara China. Jadi mereka membangun 7, akan meningkat menjadi 12 perusahaan teritorial untuk melindungi perusahaan teritorial. Dengan perusahaan teritorial yang begitu, ini akan membuat pelayanan militer Cina benar-benar jika mereka mencari perusahaan teritorial seberapa 100 perusahaan teritorial teritorial untuk melindungi aset teritorial. Selanjutnya, latihan, perusahaan, dan mencari perusahaan teritorial mobil memiliki lebih efektif daripada mencari perusahaan teritorial besar supaya mengkontrol perusahaan teritorial. Kemudian, di mana kita harus meletakkan sistem ini? Jika Anda tanya, saya ingin membagikan ini menjadi dua seksi. Strategik dan taktik. Untuk pencari perusahaan teritorial, sistem perusahaan teritorial akan berada di posisi stasiunar di area spesifik selama waktu yang panjang, bisa sampai 5 tahun atau lebih. Pertanyaan mereka adalah mencari perusahaan teritorial dari perusahaan teritorial. Perusahaan teritorial bisa menjadi tempat utama seperti Surabaya atau Jakarta, tempat utama utama seperti Natuna atau Biak, atau tempat utama strategis seperti minyak, gas, dan potongan. Meskipun untuk pencari perusahaan teritorial, sistem perusahaan teritorial akan selalu berada di posisi dari perusahaan teritorial. Terdapat mencari perusahaan teritorial, dan diperlukan ke tempat utama teritorial dengan cepat. Pertanyaan teritorial, mereka akan diperlukan untuk mencari perusahaan teritorial seperti Sunda Strait atau Malacca Strait, atau tempat utama potensial di bahagian jahat jahat. Pertanyaan Indonesia juga mencari perusahaan teritorial untuk mencari perusahaan teritorial ini. Selain 16 Frigat lagi, kami belajar dari kisah hari ini bahwa mereka ingin mencari perusahaan teritorial yang mencari perusahaan teritorial. Satu dari kandidat adalah dari Ukraina. Pada akhir tahun ini, Indonesia dan Ukraina telah menulis MOU untuk membeli sistem perusahaan teritorial RK-360MC Neptune. Jika semua berjalan dengan baik, Indonesia akan menjadi pelanggan pertama di luar Ukraina. Tetapi kita masih tidak bisa gembira. Karena ini bukan kontrak perusahaan tersebut, hanya memorandum. Seperti sekarang, terlalu awal untuk mengatakan Indonesia akan membeli sistem perusahaan teritorial ini. Misil supersonik India, BrahMos, juga dikatakan untuk mencari perusahaan teritorial. Kita belajar dari tingkatan perusahaan teritorial antara Indonesia dan Minister Perusahaan Indonesia pada tahun New Delhi. Tetapi saya tidak dapat menemukan informasi lagi tentang yang ini. Ada dua kandidat lagi yang saya ingin mencari bahwa mereka tidak diberikan ke Indonesia. Yang pertama adalah sistem perusahaan teritorial mobil. Nabi Indonesia telah menggunakan ExoC selama bertahun. Dan saya pikir mencari perusahaan teritorial akan memberikan keuntungan di latar, operasi, dan komunitas sistem untuk nabi. Dan yang terakhir adalah sistem perusahaan teritorial mobil dari Kongsberg. Kongsberg mengatakan bahwa pusat perusahaan teritorial mobil untuk sistem perusahaan teritorial mobil bisa diintegrasi bersama satu sama lain. Mengingatkan waktu informasi teritorial, dan menguruskan waktu untuk bergabung. Sistema berdua dapat memberikan perusahaan teritorial untuk kawasan dan air. Ini sudah terlalu waktu untuk Nabi Indonesia memiliki sistem perusahaan teritorial. Selain menunggu untuk kapal teritorial mobil yang lebih sedang dibuat dan mencari, sistem perusahaan teritorial bisa menjadi solusi yang efektif untuk pertahanan teritorial. Memangkannya di tempat strategis seperti di Natuna dan Sunda Strait, akan menguruskan perusahaan teritorial. Pertanyaan hari ini, berapa banyak baterai perusahaan teritorial yang harus di Indonesia? Dan apa yang akan menjadi sistem perusahaan teritorial teritorial untuk Nabi Indonesia? Beri jawab Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk like video ini, share dengan teman dan keluarga, subscribe channel saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!